Sementara itu, puluhan driver transportasi online menggelar syukuran atas dicabutnya peraturan Menteri Pembangunan No.108 tahun 2017 oleh Mahagung. Selain menggelar doa bersama, beberapa driver mencukur gundul kepalanya. Bukakan driver online ke Mahkamah Agung terkait peraturan Menteri Perhubungan No.108 tahun 2017 akhirnya dikabulkan. Mahkamah Agung mencabut setelah poin yang dipersoalkan para driver diantara tangan stikerisasi dan ujir atas keberhasilan ini. Kamis siang, puluhan driver online baik roda 2 maupun roda 4 di Surabaya menggelar syukuran beberapa diantara yang akan mencukur habis rambutnya. Selain merasa lebih lega dengan dicabutnya aturan transportasi online oleh Mahkamah Agung ini, para driver merasa lebih nyaman bekerja karena sudah ada payung hukum yang jelas. Selain itu, poin-poin yang memberatkan seperti kewajiban memasang stiker, ujikir, dan harus berbadan hukum tetap kini sudah tidak lagi berlaku. Tahun itu aturan kepemilikan driver online minimal lima kendaraan dan harus bekerja sama dengan bengkel kini sudah dihapus. Harapan kami setelah permen hub 108 ini dicabut sama melalui men hub itu, harapan kami ini akan muncul peraturan baru yang bisa mengakomodir aspirasi teman-teman driver online di mana tidak ada yang memberatkan seperti tidak adanya usikir, tidak adanya simak umum, lalu tidak adanya stiker, dan lain sebagainya. Itu yang harapan kami tidak dimasukkan lagi di peraturan yang baru dan teman-teman driver online bisa sejahtera dengan ngetrip sehari-hari.